Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat terima kasih banyak kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita untuk menanam bawang sahabat ya bawang ini adalah bawang nanda nah ini sahabat bawangnya ini seperti ini udah saya kemarin udah saya semai dan udah tumbuh kita pindahin untuk memperbanyaknya kenapa saya disini tertarik untuk menanam bawang dayak karena bawang dayak ini adalah bawang yang sangat baik sahabatnya buat kesehatan kita ini mengandung banyak sekali dari obat dari mulai untuk gula darah terus kolesterol banyaklah manfaat dari bawang ledak ini nambung dayak sendiri Kak sahabat ya ini dari kali daerah Kalimantan ini dibudidayakan sama orang orang dayak yang ada di Kalimantan nah kebetulan saya disini kemarin udah saya semai beberapa buah nih ada dua pot yang saya semai saya akan memindahkan ke komunitas bentuknya seperti ini sahabat ya seperti ini ini kalau misalkan kita udah panen disimpan di apa lama juga ini sangat awet sahabat ya seperti bawang merah biasa ini saya sudah menyediakan tanah disampur dengan pupuk-pumpuk sahabat ya kita adik kita ratakan tanahnya seperti ini kita masukkan ke pondek ini sahabat ya masukkan ke pondek baru kita tidak tahu semuanya masuk ke pondek baru kita tidak tahu semuanya untuk menolong dayak nih memasukkan seperti biasa kita sisain dua ruas jari untuk menolak lagi nanti tutup kompos yang lagi kita masukkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan bawang dayak bawang dayak sendiri sahabatnya sangat banyak manfaatnya buat kesehatan kita sudah dimulai tekanan darah terus untuk diabetes juga bisa kalau untuk cara atau bagaimana kita bisa di bikin kita 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 di daerah-daerah tersebut seperti Kalimantan itu pasti banyak sudah cukup sahabat kita tinggal di korek aja sama tangan minyak nah ini sudah keluar akar sahabat kita isi aja satu polibek ini dengan dua tanaman soalnya kalau misalkan terlalu banyak nanti umbi yang dihasilkannya sedikit nih sahabat ya udah ada ininya seperti ini ada akarnya kita taruh aja dua biar nanti umbi yang dihasilkan sama tolong dayak ini banyak sahabat ya ini sudah keluar kita cabut aja ini akarnya udah ada ini percampurannya tanahnya tanah kompos tanah kompos sama ketoran teman-teman sahabat ya kita taruh aja dua dua jenis ini ini mau tadi ada apa saya tertarik untuk memudahkan bawang dayak ini buat di bagi pilih sahabatnya saya tertarik dengan masyarakat yang tekan dulu di bawang dayak bawang dayak tersebut kita pilih lagi kasih kita pilih lagi satu persatu minimal satu polibek ini cukup dua sahabat ya soalnya kan nanti kalau misalkan terlalu banyak umbi yang dihasilkannya juga akan sedikit kalau misalkan dua nanti umbi yang dihasilkan saya akan memperbanyak saya akan memperbanyak tolong dayak ini saya akan terus pelihara sampai dia menghasilkan umbi yang banyak ini kurang masih kurang sangat ya satu lagi mientras Anda beri 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 sangat mudah sih sahabat kalau untuk penanaman doang dayak ini cukup kita dari medianya tanah terus pupuk kompos ini pupuk komposnya seperti biasa yang saya buat sendiri ya ini masih ada bagian-bagian pupuk komposnya yang belum terurai sahabat tapi ini udah laku nanti juga terurai sendiri ya sahabat ya kita tutup saja pupuk kompos, pupuk tandang kalau ada itu juga kalau nggak ada juga pupuk tanah pupuk kompos juga itu udah bagus sahabat ya ini kita pilih lagi akar-akarnya udah ada sahabat ya tentunya seperti ini terima kasih 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 selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih banyak